Intro Untuk menyukseskan penurunan stunting di kota Bandung, pemerintah kota Bandung membentuk komunitas relawan cegah stunting atau ranting. Kegiatan ini diawali dengan grand opening di pendopo kota Bandung. Seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya. Relawan cegah stunting kota Bandung atau ranting adalah sebuah komunitas yang diinisiasi oleh Forum Bandung Sehat yang diketuai oleh Umi Siti Muntama Oded, Ibu Wali Kota Bandung. Komunitas ini dibentuk untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak di kota Bandung. Komunitas ini pun berfungsi sebagai pendamping Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat pada bidang pangan dan gizi untuk mendukungkan angka stunting di kota Bandung yang cukup tinggi, yaitu mencapai 25,8 persen. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Ibu Wali Kota Bandung, Umi Siti Muntama Oded, dilanjut dengan pemberian materi tentang stunting, pengenalan Forum Bandung Sehat, dan sosialisasi kegiatan ranting. Istri Wali Kota Bandung ini pun berharap para orang tua mengetahui akan pentingnya pencegahan stunting atau gagal tumbuh pada anak. Harapan dari saya adalah tentu saja bahwa mencegah stunting ini adalah saling penting. Jangan melihat hanya waktu yang sangat pendek, tapi ini adalah investasi masa depan. Saya berharap bahwa orang tua, kita ini orang tua, mengetahui begitu pentingnya mencegah stunting itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Artinya status makanan di keluarga itu harus sehat, bergizi. B2S apa? Beragam, bergizi, sehat, dan aman. Karena saya melihat dengan adanya perkembangan teknologi, saya melihat banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan dengan go food, go sand. Saya pikir itu yang membuat kadang-kadang menjadi pikiran-pikiran pintas untuk tidak menghadirkan slow food di rumah. Banyaknya jadinya junk food. Jadi kalau fast food itu datang ke rumah, saya khawatir status gizi itu tidak diperhatikan, penting adalah enak. Sementara itu, salah satu relawan, Hoyerunisa Afifah mengungkapkan, acara ini sangat bermanfaat. Terlebih untuk para calon ibu, bagaimana pencegahan stunting sejak gini dilakukan. Jadi kalau menurut saya sendiri, kenapa kegiatan ini sangat bagus? Karena ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan dalam kegiatan kita akan menjadi seorang ibu pencegahan agar anak kita nanti tidak stunting. Kemudian orang-orang ataupun anak-anak ini sekitar kita bisa tercegah dari seorang ibu. Demikian liputan Grand Opening Ranting, saya Jelho Amirka Ulia dan kru yang bertugas melaporkan untuk JurnalPost TV. Terima kasih telah menonton!